Jadi bagaimana membangun atau membuat sebuah PLTS agar tidak didenda dengan PLN Jadi kita akan bahas di hari ini untuk membuat sebuah PLTS agar tidak salah dan tidak didenda dengan PLN Jadi kita akan satu persatu dijelaskan Karena daya dari inverter ini lebih besar ya daripada daya meteran listrik di rumah kita contohnya Jika daya listrik di rumah kita 900 Watt maka kita memakai inverter on grid 1500 Watt Berarti daya inverter on grid ini lebih besar Sehingga meteran yang model lama piringan itu berputarnya bisa terbalik arah Nah yang berputar berbalik arah ini yang berbahaya dan bisa didenda dengan PLN Karena sudah mengganggu sistem kerja Lekali serikan PLN di rumah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Ya jadi di hari ini kita akan sharing atau berbagi seputaran PLTS Jadi PLTS disini mempunyai 3 ya Yaitu sistem on grid, off grid, dan sistem hybrid Ya jadi ada 3 jenis PLTS dengan pemakaian sistemnya Jadi bagaimana membangun atau membuat sebuah PLTS agar tidak didenda dengan PLN Jadi kita akan bahas di hari ini Untuk membuat sebuah PLTS agar tidak salah dan tidak didenda dengan PLN Jadi kita akan satu persatu dijelaskan Oke jadi kita lanjut untuk sistem PLTS Dengan sistem off grid Jadi inverter jenis off grid Dia mempunyai power dari aki Jadi untuk membuat sebuah PLTS sebagai power banknya aki Dan sebagai pengisi akinya dari solar panel Yang akan dialirkan ke SCC atau MPPT Jadi secara detailnya nanti akan kita bahas bersama inverternya Dan yang kedua sistem on grid Jadi penggunaan inverter on grid tidak memakai aki ya Jadi inverter jenis ini Ini memakai solar panel yang dialirkan tegangan dan arus ke inverter tersebut Dan outputnya langsung di combine ke listrik PLN Jadinya ada join antara inverter on grid dengan PLN Jadi digabung Nanti kita akan jelaskan juga secara detail dengan inverternya Dan yang ketiga inverter jenis hybrid Yaitu gabungan dari inverter on grid dan off grid Bisa memakai aki dan bisa tidak memakai aki Dan bisa combine dengan PLN Ya jadi di depan sudah ada ya Jenis inverter Jadi ada dua jenis Yang ini inverter on grid Atau disebut juga gritty Ya jadi tulisannya disini ada gritty Inverter Dan yang satunya ini inverter off grid Jadi masing-masing inverter ada kapasitasnya Nah ini power inverter Pursin wave Kenika Jadi kapasitas inverter ini 3000 watt atau 3 kW Dan disini Inverternya sebagai off grid Yaitu dengan power Memakai penyimpanan power bank Atau dengan aki Nah disini Inverter Off grid Jadi Inverter off grid seperti ini Dan inverter on grid seperti ini Jadi perbedaannya Kita akan bahas disini Ya jadi yang pertama ya Inverter On grid atau gritty Ya yang pertama kita akan bahas Inverter On grid atau gritty ya Jadi bentuknya seperti ini Dan disini ada tertulis Diagram atau skema Yaitu dari solar panel ya Solar panel Masuk ke input inverter Ya jadi disini berwarna merah plus Dan disini berwarna hitam Negatif atau minus Jadi proses kerjanya beda dengan off grid Jadi yang on grid ini Dari solar panel Langsung masuk ke inverter Setelah masuk ke inverter Diproses oleh komponen-komponen Yang terutama banyak mosfetnya Dan hasilnya langsung Output 220 volt Nah jadi Disini ada output Langsung ke colokan Nah colokan ini Langsung di combine Dengan Masuk ke colokan PLN Atau listrik PLN Jadi secara detailnya Colokan inverter On grid Digabung Dengan Colokan PLN Seperti ini Nah jadi Combine atau join Sehingga Daya dari PLN Akan Gabung Dengan inverter ini Dan PLN akan berkurang Jadi seumpamanya Sekarang Kita pakai 1000 watt ya Jadi 1000 watt Gabung dengan PLN Sehingga Pembayaran listrik Akan berkurang Jadi Untuk Jenis Gritty ini Sudah mempunyai Peraturan Dari PLN juga Harus mempunyai Igin Yaitu Igin membangun PLTS Dengan sistem Gritty Atau on grid Karena Sistem ini Gabung Dengan PLN Dan PLN Akan Mengganti Meterannya Dengan meteran Exim Yaitu Bisa Export Import Dia punya Listrik Dan Yang Bisa Didenda Jadi Karena Daya dari Inverter ini Lebih besar ya Daripada Daya Meteran listrik Di rumah kita Contohnya Jika Daya listrik Di rumah kita 900 watt Maka kita Memakai Inverter on grid 1500 Berarti Daya Inverter Grid On grid Ini Lebih besar Sehingga Meteran Yang model lama Piringan Itu Berputarnya Bisa Terbalik Arah Nah Yang Berputar Berbalik Arah Ini Yang Berbahaya Dan Bisa Didenda Dengan PLN Karena Sudah Mengganggu Sistem Kerja Lekali Serikan PLN Di rumah Itu Sehingga PLN Habis Karena Dia mempunyai Acuan Biaya Perbulan Berapa Berapa Kalau Dia mundur Dia akan Minus Oleh Karena Itu Harus Ada Ijin Untuk Penggantian Meteran PLN Yaitu Meteran Eksim Dan Sekarang Untuk Jenis Gritty Sudah Ada Ketentuan Ketentuannya Yaitu Harus Memakai Antara 10% Atau 20% Kalau Enggak Salah Begitu Updatenya Jadi Agak Ribet Juga Mendirikan PLTS Sistem Gritty Karena Harus Ada Ijin Ke PLN Dan Ada Surpay Untuk Penggantian Juga Meteran Eksim Ya Jadi Sistem Kerjanya Untuk Sistem Gritty Seperti Itu Dia Combine Langsung Dari Solar Panel Ke Listrik PLN Colokan Ini Dan Simple Tidak Memakai Aki Atau Batere Jadi Biaya Pendirian PLTS Lebih Murah Dibanding Dengan PLTS Off Grid Oke Sekarang Kita Akan Lanjut Ke Inverter Off Grid Sistem Off Grid Bagaimana Cara Kerjanya Ya Di Depan Sudah Ada Sistem Inverter Off Grid Jadi Inverter Ini Cara Kerja Proses Kerjanya Dari Solar Panel Masuk Ke SCC Atau MPPT Dan Dari MPPT Masuk Ke Aki Atau Batere Nah Dari Batere Baru Masuk Ke Batere Inverter Kutub Negatif Dan Kutub Positif Nah Setelah Masuk Itu Baru Dia Ada Output Untuk AC 220V Jadi Inverter Ini Terpisah Dengan PLN Jaringannya Sehingga Inverter Off Grid Lebih Aman Dari Denda Denda PLN Karena Dia Berdiri Sendiri Hanya Kekurangannya Harga Harga Batere Sekarang Lumayan Masih Mahal Sehingga Banyak Yang Terbentur Di Harga Tersebut Jadi Contohnya Seperti Ini Inverter Ya Di Depan Sudah Ada Contoh Sistem Off Grid Jadi Disini MPPT Dapat Output Dari Solar Panel Yaitu Ke Atas Ini Nah Ini Kabel Output Dari Solar Panel Masuk Ke MPPT Dan Dari MPPT Ini Masuk Ke Aki Kabelnya Jadi Langsung Ke Aki Ya Jadi Akinya Atau Baterai Ada Disini Dari Baterai Sini Langsung Masuk Ke Inverter Nah Ini Kabel Aki Atau Baterai Plus Minus Jadi Inverternya Seperti Ini Karena Inverter Rakitan Daya Inverter Ini Mencapai 5KW Atau 5000W Sistem 48V Nah Ini Dalamnya Inverter Dengan Memakai 24 MOSFET Dan Trafo Donat Jadi Membuat Rakit Sendiri Inverter Tersebut Dan Disini Kontrol Untuk Voltase Yaitu Dari Solar Panel Dan Amperenya Solar Panel Berapa Masuknya Jadi Sistem Kerja Off Grid Seperti Ini Dengan Menggunakan Baterai Jadi Menggunakan Baterai Seperti Ini Campur Ada Baterai FRRA Soto Nevada Dan Baterai Pack Seperti Ini 48V Jadi Semakin Banyak Baterai Penyimpanannya Semakin Besar Dan Daya Tahan Nyalanya Lebih Lama Tentunya Dengan Solar Panel Dengan Seimbang Dengan Penyimpanan Baterai Jadi Kira-kira Seperti Itu Penjelasan Untuk Inverter Off Grid Dan On Grid Untuk Yang Inverter Hybrid Jadi Untuk Inverter Hybrid Gabungan Dari Inverter On Grid Dan Off Grid Dia Bisa Memakai Keduanya Sehingga Bisa Disetel Atau Setting Memakai Baterai Atau Tidak Memakai Baterai Gabung Dengan Jaringan PLN Atau Kita Bisa Setting Yang Sesuai Kita Tentukan Ya Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Wassalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakat J Cannek MÖS Laurel Boa Kos E batch T S S selamat menikmati